BOSFIRT TRAVEL BOSFIRT TRAVEL yang kini tersangka dugaan penipuan, Anissa Hasibuan, dikenal sebagai desainer, yang pernah mengeberak saat rancangannya ditampilkan di New York Fashion Week. Berapa yang dihabiskan Anissa untuk tampil di New York? Pada September 2016 lalu, Anissa menampilkan 48 koleksi busana muslim, lengkap dengan jilbabnya, di pekan mode bergengsi itu, yang unik. Rancangan Anissa diperagakan oleh model-model imigran, sehingga viral dan mendapat sorotan dari media internasional. Anissa yang mengawali karier sebagai desainer, sejak 2015 itu adalah, desainer hijab Indonesia pertama, yang tampil di New York Fashion Week. Sebelum di New York, dia sudah pernah tampil di pekan mode, berbagai negara lain. Ternyata, butuh uang yang tidak sedikit, untuk bisa memperagakan rancangan busana, di New York Fashion Week. Berdasarkan artikel fashionista.com pada tahun 2014, seorang desainer kira-kira membutuhkan 200 ribu USD, atau senilai 2,6 miliar rupiah, untuk bisa tampil di NYFW. Berikut ini rincian, biaya apa saja, yang dikeluarkan seorang desainer, untuk bisa tampil di New York Fashion Week. Lokasi Biaya yang harus dikeluarkan, untuk lokasi peragaan busana bervariasi, antara 15 ribu sampai 60 ribu USD, atau sekitar 200 sampai 800 juta rupiah. Semakin besar dan strategi suatu lokasi, tentu semakin mahal. Peragaan busana Anissa di New York sendiri, berlangsung di Galeri 2 Skylight Clarkson Esky. Stylis Ada desainer yang menata pakaian model sendiri, dan ada yang memakai jasa stylis. Jasa stylis kelas atas, bisa mencapai 8 ribu USD, atau sekitar 106,7 juta rupiah sehari, dan dia bekerja bisa sampai 10 sampai 14 hari. Ada juga desainer yang memakai jasa stylis, dengan biaya total 10 ribu USD, atau sekitar 133,4 juta rupiah. Produksi Dan humas Biaya produksi bisa pada kisaran 10 ribu sampai 20 ribu USD, atau sekitar 133 sampai 266 juta rupiah. Kadang-kadang biaya tersebut sudah termasuk dalam public relation. Biaya humas berkisar antara 5 ribu sampai 15 ribu USD, atau 66 sampai 200 juta rupiah. Tata rambut dan make-up Di sinilah biasanya, desainer bisa menghemat biaya, atau bahkan mendatangkan uang. Make-up dan tata rambut, biasanya disponsori oleh perusahaan kecantikan. Bisa juga merek itu yang dibayar, antara 5 ribu sampai 15 ribu USD, atau sekitar 66 sampai 200 juta rupiah, untuk dipilih sebagai sponsor. Model Biaya yang dikeluarkan untuk model, bervariasi tergantung strategi perusahaan. Berdasarkan informasi, biaya untuk model, adalah yang paling menghabiskan uang. Label kecil akan membayar sekitar 150 USD, atau sekitar 2 juta rupiah untuk satu model. Sementara label besar akan membayar 200 sampai 500 dolar, atau 2,6 sampai 6,6 juta rupiah, untuk satu model. Label internasional bisa saja membayar hingga 1 ribu dolar, atau 13,3 juta rupiah, untuk seorang model. Selebritis Kehadiran selebritis di peragaan busana seorang desainer, menjadi suatu hal yang penting. Kehadiran seorang selebritis papan atas, disebut bisa menguraskan tong perusahaan, hingga 100 ribu USD, atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Sementara selebritis yang kurang terkenal, biasanya, hanya, membutuhkan biaya 15 ribu dolar, atau 200 jutaan rupiah. Live Streaming Biaya untuk live streaming bisa bervariasi, bisa juga sudah termasuk dalam biaya lokasi. Namun, live streaming disebut bisa membebani desainer, sebesar 20 ribu sampai 50 ribu dolar, atau 266 sampai 667 juta rupiah. Total Tidak termasuk selebritis, 200 ribu dolar, atau 2,6 miliar rupiah, adalah biaya yang dibutuhkan seorang desainer, untuk tampil dalam peragaan busana di New York Fashion Week. Label-label terkenal bisa saja menghabiskan biaya, jauh lebih banyak daripada itu. Tentu saja, total biaya yang diprediksi fashionista.com itu, adalah perkiraan pada tahun 2014. Anissa Hasibuan sendiri tampil di New York Fashion Week. Pada tahun 2016, belum ada keterangan pula dari polisi apakah uang calon jemaah Umrah Fair Travel, juga digunakan Anissa untuk tampil di New York. Terima kasih telah menonton!